Pada video kali ini kita masih membahas tentang mekanika band Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang mekanika band yang berupa Gambatan rolling, kali ini kita akan membahas tentang longitudinal slip Terutama untuk band yang terkena tractive effort Yaitu yang terkena torsi maju dari mesin Sehingga akan muncul gaya traksi Nah di dalam bukunya J.J. Wong Itu tractive effort Kalau roda kita kena gaya traksi maju dari mesin Itu dikenal dengan istilah longitudinal slip Slip dalam arah longitudinal Longitudinal itu arah sumbu maju kendaraan Nah kalau suatu band dikenai dengan pengereman itu Fenomena yang terjadi itu kita nawangkan dengan skit Jadi antara slip dan skit itu beda-beda tipis Di bukunya J.J. Wong itu J.J. Wong itu slip itu untuk yang ketika terkena Gaya traksi Kalau yang skit itu ketika terkena gaya pengereman Nah kita pertama-tama ini kita bahas tentang slip Yaitu ketika band terkena atau dikenai gaya traksi Nah saat torsi driving atau torsi dari mesin itu dikenakan ke band Pneumatik tire Maka gaya traksi terbentuk di tire ground contact pass Gaya traksi akan terbentuk di area kontak antara band dengan jalan Yang ini dari sini Jadi yang banyak itu yang terbentuk ketika dikenai torsi itu adalah seperti yang hitam ini Kemudian yang awalnya hitam itu kalau dia diam Tidak terkena torsi itu dia yang hitam ini dan lurus ini kembali ke hitam Nah ketika terkena torsi dia akan berubah menjadi seperti yang ini Jadi yang berubah yang biru lurus yang biru juga Jadi dia yang depan itu mengalami kompresi Ketekan jadi melewat ini seperti ini Yang belakang mengalami tarikan tension sehingga dia akan bergeser ke depan sedikit Depannya itu arah ke kiri ya depannya Nah ketika kita kasih torsi maka di sepanjang kontak pas ini Dari sini sampai sini itu akan muncul gaya traksi sepanjang kontaknya ini Nah di saat itu juga Ter-trip di depan dan sepanjang kontak pas mengalami kompresi Jadi ketika kita kasih torsi maka akan terbentuk gaya traksi di sepanjang kontaknya Itu dari sini sampai sini Nah selain itu juga akan mengalami deformasi itu bagian depan dari kontak pas Yaitu yang kompresi Kemudian yang di sepanjang kontak pas juga mengalami kompresi Karena dia awalnya yang hitam ini Kemudian ketekan sehingga dia juga terkompresi Nah selain itu juga yang belakang akan mengalami tension Jadi ketika kita kasih torsi Di sini akan mengkompresi Di sini akan mengkompresi Ketekan atau memendek Yang ini akan mengalami tarikan atau tension Nah selain itu bagian sidewall juga mengalami share deformasi Sidewall itu bagian sampingnya Samping kan di daerah sini kira-kira Itu juga akan mengalami deformasi atau perubahan deformasi ya Ya deformasi lah istilahnya Dia mengalami perubahan bentuk dalam arah geser Karena kan dia diputar dengan T Berarti di sini sebelah sini juga mengalami geseran Atau dia mengalami perubahan bentuk Di bagian sidewallnya Nah untuk lebih jelasnya sidewall yang mana bisa dilihat di video Konstruksi ban kendaraan Nah kemudian karena elemen-elemen treat terkompresi sebelum masuk kontak pas Ini maksudnya Nah dia terkompresi sebelum dia masuk ke dalam mesin ini Dia akan berputar Ketika kita get torsi dari mesin Dia akan berputar rodanya Nah sebelum dia masuk ke kontak pas ini Dia akan terkompresi terlebih dahulu Nah akibat terkompresi ini Jarak yang ditempuh roda saat terkena driving torque Jarak yang ditempuh roda saat terkena torsi driving Torsi dari mesin itu akan lebih dekat jaraknya dibandingkan dengan ketika free rolling Nah perbedaan jarak ini Antara free rolling dengan ketika terkena traksi ini Itu disebut dengan fenomena slip longitudinal Slip artinya perbedaan jarak Perbedaan jarak Jarak dibagi dengan waktu adalah perbedaan kecepatan Jadi akan timbul perbedaan jarak Atau juga bisa kita katakan perbedaan kecepatan Nah jadi ketika free rolling ketika adanya torsi ini Dia akan mengalami kompresi Maka dia jaraknya akan lebih pendek dibandingkan ketika dia hanya menggelinding Menggelindingkan kompresinya itu tidak akan separah ketika terkena torsi dari mesin Nah perbedaan jarak tersebut ditawarkan dengan slip longitudinal Nah kita akan membahas tentang bagaimana menurunkan rumus slip longitudinal Nah sebelum kita membahas persamaan dalam slip Itu kita review lagi rumus untuk menghitung jarak dari benda roda Roda besi yang menggelinding tanpa slip Jadi ini roda berputar Roda besi berputar Atau kita kasih sudut teta berputar dari sudut 0 Dengan dari pokoknya besarnya putaran itu adalah sebesar sudut teta Nah ketika dia kita putar dengan sudut teta Itu roda ini akan bergerak ke kiri Kalau ini kita putar dengan kecepatan omega Dia akan memiliki kecepatan ke arah kiri Nah berapa jarak yang ditempuh oleh roda ketika kita putar sebesar teta Jarak yang ditempuh itu akan sama dengan keliling Atau panjang busur yang dibentuk oleh sudut teta tersebut Jadi jarak yang ditempuh itu akan sama dengan busur S ini Ya apasih S Nah dari gambar ini kita bisa menghitung jarak yang ditempuh ketika dia diputar sebesar sudut teta Adalah S sama dengan R kali kan teta Dimana R adalah jari-jari rodanya Karena dia merupakan roda besi Maka jari-jarinya tidak akan berubah Tidak seperti pada ban kendaraan Nah jarak itu adalah R kali kan teta Jangan lupa teta adalah dalam radian Nah kalau kita bagi dengan waktu S kita turunkan terhadap waktu Atau kita bagi dengan terhadap waktu Yang bagian sebelah kanan sama dengan kita turunkan Sebelah kiri sama dengan juga kita turunkan Atau kita bagi dengan waktu Maka akan menjadi seperti ini Menjadi D S per DT sama dengan D R teta dibagi dengan DT Nah karena R itu konstan berarti D R teta dibagi dengan DT itu sama dengan R kali kan D teta per DT D S per DT turunan dari S turunan dari jarak terhadap waktu itu adalah kecepatan Dan turunan teta terhadap waktu itu adalah omega kecepatan putar Sehingga kalau kita mau menghitung jarak yang ditemukan oleh roda yang berputar seperti ini Itu adalah S sama dengan R kali kan T Nah kecepatannya itu adalah sama dengan R kali kan omega Nah itu adalah untuk roda besi Yaitu tanpa deformasi, tanpa slip Nah sekarang apa yang terjadi pada ban Ban yang terbuat dari karet maupun playnya Ply di selubungi dengan karet, dia fleksibel Maka sebuah ban saat free rolling Yaitu ketika dia hanya mengelinding saja Tidak ada traksi, tidak ada braking Maka akan muncul 3 radius Ini sudah kita bahas jenis-jenis radius pada ban Yaitu yang pertama adalah R0 R0 itu adalah radius ketika Misalkan roda ini kita angkat Nah itu adalah radiusnya Radius yang maksimalnya, yang paling luar Itu kita namakan dengan R0 Kemudian ketika ban tersebut kita taruh di tanah Kemudian kita kasih beban di atasnya Maka dia akan mengalami deformasi atau defleksi bagian kontaknya ini Dia akan mengikuti dari permukaan tanah Nah dari sini akan muncul radius yang kedua Yang dinamakan dengan RL Yaitu load radius, loaded radius RL Ini adalah jarak paling, jari-jari paling pendek Nah dalam ban itu akan ada radius yang ketiga Yang dinamakan dengan radius free rolling Yaitu yang R Dimana R ini besarnya itu adalah Kurang dari R0 Dan lebih besar dibanding dengan RL Jadi R radius free rolling itu kurang dari R0 Dan lebih besar daripada RL Nah bagaimana cara mengukur R ini Nah cara mengukur ini sangatlah mudah Jadi pertama-tama kita putar roda dengan sudut theta Jadi kita putar roda tersebut dengan sudut sebesar theta Jadi kita ukur sudutnya Setelah itu ketika kita putar dengan sudut theta Kita ukur jarak yang ditempuh Yaitu S Kita tahu-tahu sudutnya Kemudian kita tahu jaraknya Maka radius free rolling kita bisa ukur Yaitu R sama dengan S dibagi dengan theta Sorry saya agak gelap Nah itu adalah free rolling Radius free rolling Jadi radius free rolling ini yang kita sering jadikan acuan dalam ban Nah ini untuk yang free rolling Tidak ada traksi, tidak ada braking Nah bagaimana jika ban terkena torsi Bagaimana radiusnya Nah ini kita bahas di selanjutnya Bentar saya minum dulu Nah bagaimana jika ban terkena torsi Terjadi adalah Seperti ini sama kayak tadi Yaitu ketika kita kasih torsi pada ban Kemudian roda menggelinding Bagian depan akan mengalami kompresi Bagian belakang akan mengalami tension Ini adalah distribusi dari tekanan normalnya Di sepanjang kontaknya Kontak patchnya Nah akibat adanya torsi ini Itu Resultan dari gaya normalnya Itu akan bergeser ke depan sedikit Nah ini sesuai dengan apa Ya karena kita kasih torsi Ya berarti Yang bagian belakang cenderung terkeangkat Bagian depan cenderung ketekan Sehingga akan bergeser Pusat dari gaya normalnya Akan bergeser di depan dari sentrodanya Akibatnya ini akan muncul Momen yaitu Momen rolling resistance Nah kemudian Ini yang long itu dengan stress Jadi Stress itu adalah tegangan Tegangan sepanjang kontaknya itu Seperti ini distribusinya Jadi tidak simetris Ini agak Agak meninggi di belakang sentrodanya Nah saya tidak paham Ini bagaimana bisa seperti ini Yang jelas Ini adalah Long itu dengan stress itu Menunjukkan gaya traksinya Ketika kita kasih torsi Berlawan arah jarum jam Maka akan ada gaya traksi yang melawan Yaitu yang ke arah kiri Nah inilah yang menyebabkan Kendaraan bergerak Ke kiri Nah ini adalah Sekedar review Yang penting adalah Kita membahas tentang slip Nah karena band Atau tritnya Trit yang ini Itu mengalami Kompresi sebelum masuk kontak pas Maka jarak yang ditempuh Akan lebih pendek Dibanding dengan ketika Free rolling Dengan omega yang sama Jadi dengan sudut yang sama Atau dengan cepat yang putar yang sama Itu karena adanya kompresi ini Ketika dikenai torsi Itu akan lebih pendek Jaraknya dibanding dengan Ketika hanya mengelinding Itu tanpa adanya torsi Nah misal ketik Misal jari-jari ketika Terkena torsi adalah RE Jadi tadi kalau free rolling Tadi kita sudah tahu Kejajar jari free rolling Kemudian ini ada Ketika kita kasih torsi Itu jari-jarinya akan Berubah menjadi RE Nah makanya yang jarak ditempuh Jari ditempuh ketika kita Kasih torsi adalah SE Jarak ketika ada S itu artinya efektif Efektif ketika Dia terkena torsi Maksudnya Jadi jarak ketika terkena torsi Sama dengan jari-jari Ketika terkena torsi Kalikan sudutnya Nah ini dengan Cara yang sama dengan tadi Kita turunkan Baik sebelah kiri sama dengan Maupun sebelah kanan sama dengan Sehingga Kecepatan Ketika Ketika kita kasih torsi Itu sama dengan Radius Radius Ketika terkena torsi Kalikan dengan Kecepatan putarnya Nah karena Ini ada kompres tadi Berarti SE dan VE Itu akan Lebih kecil Dimana dengan S dan V S dan V Tadi adalah Untuk yang Kasus free rolling S dan V Adalah untuk yang Kasus free rolling Nah maka Akan terjadi Perbedaan dalam hal Jarak maupun Kecepatan Antara free dan Traksi Ini disebut dengan Slip Nah bagaimana Cara menghitung Slipnya Karena tadi Slip itu Definisinya adalah Perbedaan kecepatan Antara free Dengan ketika Dikenai torsi Maka slip itu Bisa kita Definisikan adalah Prosentase Perbedaan jarak Antara free rolling Dengan Ada torsi Prosentase Berarti Perbedaannya Kita kalikan 100 Perbedaan dikalikan Dengan nilainya Eh sorry Perbedaan dibagi dengan Dibagi dengan Jarak free Kalikan 100 Jadi seperti ini I sama dengan Slip itu Sama dengan Delta S Perbedaan jaraknya Dibagi dengan S S ketika free rolling Kalikan 100% Nah karena tadi Delta S itu S sama dengan Delta V Bisa kita konversi Ini kita Kejadikan Delta V Yang ini juga kita Kejadikan Delta V Sama menjadi Ini kita bagi waktu Bawah juga kita bagi waktu Sehingga menjadi Bisa juga kita hitung Slip itu adalah Perbedaan kecepatan Dibagi dengan Kecepatan free rolling Kalikan 100% Dimana S adalah Jarak free rolling Dan V adalah Kecepatan free rolling Nah kemudian Kecepatan atau Jarak free rolling Tidak mungkin 0 Jadi ketika Free rolling Itu kan Kalau kita kasih Sudut Dia pasti dia bergerak Karena free rolling Nah maka S atau V itu Kita jadikan Penyebut Jadi S dan V Kita jadikan penyebut Jadi penyebutnya itu Bisa Kondisi Ketika-ketika Ketika si torsi Atau bisa juga Ketika dia free Nah tetapi Kita pilih yang Yang free Karena supaya Tidak ada nilai Slipnya itu Infinity Nah jadi kan Cepatan atau jarak Dari free rolling Tidak mungkin 0 Karena dia Kondisi teoretis Yaitu ketika Tanpa adanya torsi Makanya kita pilih Penyebutnya adalah Free rolling Nah pembilan Kita lebih memilih Jarak free Dikurangi dengan Jarak traksi Bukan sebaliknya Jarak traksi Dikurangi dengan Jarak free Karena kan Jarak ketika Dikinai traksi Itu kan lebih kecil Sehingga kita pilih Jarak free Dikurangi jarak traksi Karena jarak free Itu lebih besar Dibanding dengan Jarak Traksi Supaya hasilnya Tidak negatif Jadi kita pilih Nah jarak free Lebih besar Dibanding dengan Jarak traksi Malah kita kuranginya Seperti ini Supaya hasilnya Tidak negatif Nah dengan demikian Rumus untuk Menghitung slip Adalah sebagai berikut Ini sudah dengan Delta S Dibagi S Kali-Kali 100% Sehingga menjadi I sama dengan S Dikurangi S Dibagi S S ini kan Interkena torsi Tadi Kali-Kali 100% Ini sama dengan Ini kan kita bagi Dengan waktu semua Baik pembilang Maupun penyebutnya Sehingga menjadi V dikurangi Kecepatan free rolling V adalah kecepatan Ketika kita kasih torsi Nah ini Kalau kita orekkan Lebih jauh lagi Dengan rumus radian Di roda besi tadi S Ketika free rolling Adalah R kali kan teta Dengan jarak Jarak Ketika kita kasih torsi Adalah Re Re itu adalah jari-jari Ketika kita kasi torsi Kan jari-jarinya Tadi berkurang ya Lebih kecil Re kali kan teta Dibagi dengan R Th kali 1% Nah atau Kita bagi dengan waktu semua Sehingga menjadi R omega Dikurangi Re omega Dibagi dengan R omega R omega ini adalah Untuk free rolling Re omega ketika Dikasih torsi Nah itu bisa Bisa kita tulis lagi 1 dikurangi Ini ya Ini V dibagi V kan 1 Dikurangi dengan Ve dibagi dengan V Atau Kita juga bisa Gunakan radiusnya Yaitu 1 dikurangi Re Dibagi R kali 100% Karena tadi Dia mengalami kompresi Berarti radius Ini kan dia lebih kecil Radius ketika Dikenai torsi Lebih kecil Dibagi dengan Radius free rolling Ini adalah rumusnya Jadi rumus slip Sesuai dengan bukunya JZ Wong itu adalah 1 Dikurangi Re Dibagi dengan R Kalikan 100% Dimana R adalah Radius free rolling Re adalah radius Ketika kita kasih torsi Nah ini saya tulis lagi Jadi tadi Kita sudah ketemu Bahwa slipnya Itu adalah 1 Dikurangi Re Dibagi R Kalikan 100% Nah ini Kita sebut sebagai Perspektif radius Perspektif sudut konstan Ini ya Sudutnya konstan Sama Antara yang Free dan yang Ketika Ketika terkena torsi Yang konstan Sudutnya konstan Berarti omeganya konstan Nah ini adalah perspektif Omega konstan Rumusnya ini Nah dalam perspektif Omega atau Teta konstan Itu R yang berubah Jadi dari R menjadi Re Nah ada lagi Yang kita sebut Dengan perspektif Radius konstan Jadi R nya itu Konstan yang berubah Adalah teta Atau omega nya Adalah perspektif yang kedua Nah apa bedanya Kedua perspektif ini Kita lihat Rumusnya Jadi sesuai rumus Rumus awalnya adalah Delta S Delta S Dibagi dengan S S dikurangi S Dibagi dengan S Kemudian R Kalikan teta Dikurangi R Nah ini R nya itu kita anggap konstan Yang berubah adalah Tetanya Nah ini Beda sudut pandang saja Tapi nanti hasilnya sama saja Jadi ketika R nya kita anggap konstan Berarti yang berubah adalah Tetanya Teta dikurangi teta Dibagi dengan teta Jadi ketika R nya Setiap berubah Eh R nya beda Berarti yang berubah adalah Sudutnya Nah kalau kita bagi T Kita bagi T Bagi pembinaan Ompun penyebut Sehingga menjadi R kalikan omega Dikurangi dengan R Omega E Dibagi dengan R omega Nah ini sama dengan R nya kita bisa coret Omega dikurangi omega Dibagi omega E itu Satu dikurangi Omega E Dibagi omega Dimana omega E adalah Kecepatan putar Ketika kita kasih torsi Ini adalah kecepatan putar Ketika tanpa torsi Atau ini adalah Omega kecepatan putar Free rolling Nah ini yang sering dipakai Untuk eksperimen Untuk menghitung slip Jadi untuk menghitung slip Untuk eksperimen Pengukuran itu Lebih banyak menggunakan yang ini Karena untuk mengukur Kecepatan putar Itu lebih mudah Dibanding dengan mengukur radius Nah kita lanjut Nah jadi ada Dari pembahasan tadi Ada dua cara Dalam menghitung slip Longitudinal Yaitu ketika traksi Yang pertama adalah Konsep sudut konstan Yang kedua adalah Konsep radius konstan Konsep sudut konstan Itu rumusnya Diterakhir adalah Seperti ini Satu kurangi R E Dibagi R Kereka 100% Dimana R adalah Radius free rolling Dan R E adalah Radius ketika ada Torsi traksi Nah untuk yang Konsep radius konstan Itu kita rubah Jadi yang kita perhitungkan Itu bukan radiusnya Tetapi adalah Omega nya Atau kecepatan putarnya Atau sudutnya Sehingga slipnya itu adalah Satu dikurangi Omega E Dibagi Omega Kali 100% Dimana Omega itu adalah Kecepatan putar Ketika free rolling Dan Omega E itu adalah Kecepatan putar Roda penggerak Atau yang terkena Torsi Nah untuk mengukur Omega itu lebih mudah Dibanding dengan R Seperti yang kita bahas tadi Mengukur kecepatan putar Itu lebih mudah Dibanding dengan Mengukur radius Lain roda Nah maka Oleh karena itu Rumus yang ini Untuk menghitung slip Ketika terkena torsi Itu lebih sering digunakan Karena lebih praktis untuk eksperimen Lebih mudah untuk mengukur putaran Dibanding dengan mengukur Jari-jari Nah karena Untuk yang radius konstan itu Lebih praktis dalam Pengukuran atau eksperimen Kita bahas yang radius konstan Itu kita rumuskan Bahwa slip itu adalah Omega dikurangi Omega E Dibagi Omega Kali 100% Sama dengan Satu dikurangi Omega E Dibagi Omega Kali 100% Ingat lagi Bahwa Omega itu adalah Kecepatan putar free Dan Omega E itu adalah Kecepatan putar roda penggerak Atau yang terkena torsi Nah sebagai contoh Bagaimana cara mengukur slip Pada Pada kasus-kasus eksperimen Ini misalkan ada sebuah mobil Dia Empat roda Dua sumbu Yaitu sumbu depan Dan sumbu belakang Dua akses Dua aksel Aksel depan Dan aksel belakang Nah misalkan Ini adalah roda penggerak belakang Jadi yang Yang belakang ini Kita jadikan sebagai roda penggerak Artinya dia terhubung Dengan mesin Sedangkan yang roda Depan itu hanya free Dia hanya mengelinding saja Kedorong dari Akibat dari Gaya dorong roda belakang Nah ini jadi Yang roda free itu Kita bisa ukur Putarannya Dan kita jadikan dengan Omega Yaitu radius Kecepatan putar free rolling Sedangkan yang belakang Itu kita Ukur kecepatan putarnya Dan kita namakan dengan Omega E Yaitu Omega Atau kecepatan putar Ketika dia terkena Torsi Driving Karena dia sebagai penggerak Depannya ke sana Nah Dengan demikian Ketika putaran roda depan Itu sama dengan roda belakang Artinya Omega itu sama dengan Omega E Kita masukkan disini Omega E sama dengan Omega Berarti ini 1 dikurangi dengan 1 x 100% Jadi dia 0 0% slipnya Jadi ketika Putaran roda depan Itu sama dengan Putaran roda belakang Maka slipnya Itu adalah 0% Nah kemudian Jika roda belakang Berputar dengan Tekpatan putar Omega E Misalkan di jalan licin Jalan licin Sangat-sangat licin Itu bisa terjadi Bahwa roda penggerak Itu berputar Tetapi roda yang Free yang depan Itu tidak berputar Sehingga Omega-nya itu 0 Nah bagaimana Nilai slipnya Kita lihat 1 dikurangi Omega E Omega-nya kan ada nilainya Karena Omega E kan berputar Tetapi Omega-nya Min 0 Karena dia tidak berputar Jalan sangat licin Sehingga 1 dikurangi Omega E Dibagi 0 1 dikurangi tidak berhingga Akan menjadi Minus tidak berhingga Jadi Ketika Roda sangat licin Sehingga Meskipun Roda belakang itu Bergerak berputar Tetapi Kendaraan tidak berjalan Atau Yang roda depan Dia tidak berputar Sama sekali Nah ini Makanya Ini akan menjadi Nilai slipnya Itu adalah Minus Tidak berhingga Persen Nah ini adalah Suatu angka yang Tidak enak Yang Tidak nyaman Untuk kita gunakan Oleh karena itu Kita perlu modifikasi Yang Konsep radius konstan ini Untuk menggunung slipnya Kita modifikasi Seperti ini Maka Kalau kita Menggunakan Kecepatan putar Untuk ukur slip Supaya tidak ada nilai Minus negatif tadi Minus Tidak berhingga Yaitu Tidak berhingga Dan negatif Maka persamaan Kita modif sedikit Yang tadi awalnya Awalnya adalah Omega dikurangi Omega dibagi Omega Kita Kita balik Atau kita Rubah Supaya tidak ada Negatif Ini kita balik Supaya tidak ada Negatif Berarti ini Omega E dibagi dengan Omega Nah kemudian Supaya tidak ada Infinity Ini jangan sampai Dia 0 Berarti kita Ini Kita ganti Dengan Omega E Sama aja Sama aja sebenarnya Hanya permainan Matematik Algebra Saja Supaya tidak ada Nilai negatif Tidak berhingga Sehingga rumusnya Kita ubah menjadi Omega E dikurangi Omega Dibagi dengan Omega E kali 100% Jadi yang Omega E adalah Kecepatan putar roda penggerak Dan Omega adalah Kecepatan Roda depan Atau yang free Nah kita bagi dengan Kecepatan roda penggerak Karena roda penggerak Dia selalu berputar Tidak mungkin dia 0 Oleh karena itu Nanti hasilnya Tidak Akan tidak Beringga Tidak Tidak menjadi nilai Tidak beringga Kita Tulis lagi Sehingga rumus yang Sudah kita modif Untuk mengukur Slip secara eksperimen Dibagi berikut Slip sama dengan Satu dikurangi Omega Dibagi dengan Omega E kali 100% Nah kita bawa Dengan kasus yang tadi Saat jalan tidak licin Berarti Putaran roda depan Itu sama dengan Putaran roda belakang Sehingga Omega Itu sama dengan Omega E Omega sama dengan Omega E Berarti slipnya adalah Satu dikurangi Satu kali 100% Yaitu 0% Itu kalau Kecepatan putarnya Adalah sama Nah kemudian Saat jalan itu Sangat Sangat amat licin sekali Misalkan ini kita Kasih Ol yang Sangat Banyak Maka akan terjadi Slip Atau roda itu Mengalami spinning Istilahnya Dia berputar Tetapi tidak bergerak Nah slipnya Seberapa Nah kondisi Seperti itu Itu berarti Omega E Omega E itu ada nilainya Dan Omega E itu 0 Karena dia tidak bergerak Karena dia tidak bergerak Berarti dia tidak berputar Sama sekali Nah kita masukkan Di dalam rumus ini Omega E itu 0 Dibagi dengan Omega E Omega E ada nilainya Sehingga Satu dikurangi 0 Dibagi Omega Sama dengan Satu dikurangi 0 Satu dikurangi 0 Berputar roda non-penggerak Dengan kecepatan Roda penggerak itu sama Berarti tidak ada slip sama sekali Nah slip bernilai 100% Itu ketika Roda penggerak itu berputar Tetapi kendaraan tidak berputar Roda bergerak berputar Tetapi roda penggerak Tidak Eh sorry Roda penggerak berputar Tetapi kendaraan tidak bergerak Tidak bergeraknya ditunjukkan Dengan Omega E ini Benilai 0 Itu adalah kondisi slip 100% Nah Dengan rumus ini Berarti tidak ada nilai negatif Dan tidak ada nilai Tidak beringkah Nah itu hanya Permainan modifikasi Aljabar Nah Yang penting adalah Konsep slip Slip itu apa? Slip itu adalah Perbedaan jarak Yang ditempuh Antara Antara roda yang free rolling Dibanding dengan Roda yang ketika terkena traksi Nah karena perbedaan jarak Yang ditempuh Itu juga bisa kita Nyatakan dengan kecepatan Perbedaan kecepatan Kan Kalau jarak dibagi waktu Adalah kecepatan Sehingga Slip itu juga bisa Didefinisikan Selain perbedaan jarak Dia juga perbedaan kecepatan Oke demikian Tentang pemahaman Tentang slip Pada kondisi Roda yang terkena Kena traksi Nah Di video selanjutnya Kita akan bahas tentang Apa hubungan antara slip ini Slip yang kita bahas Panjang lebar ini Terhadap gaya traksi Jadi Apa hubungan slip Dengan gaya traksi Nah itu nanti kita Bahas teorinya Oke terima kasih Semoga tidak bosan Mendengarkan Oceaan saya ini Sampai ketemu Di video selanjutnya Terima kasih telah menonton